Selamat datang di layanan Kedokteran Nuklir RSUD Bali Mandara. Berikut akan kami sampaikan alur pelayanan kami. Saat pasien datang ke RSUD Bali Mandara, akan mendaftar ke administrasi lantai 1. Kemudian mendaftar ulang di administrasi pada lantai 3. Pasien diarahkan ke nurse station untuk dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, timbang berat badat, dan pengkajian keperawatan. Setelah dilakukan asesmen awal, data diserahkan ke dokter spesialis, selanjutnya pasien dipersilakan masuk ke ruang pemeriksaan dokter. Dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien dan meresepkan obat radiomuklida atau radioparmaka sesuai hasil pengkajian dan pemeriksaan pasien di poliklinik. Setelah tanda tangan inform konsern tindakan medik, pasien selanjutnya diarahkan ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan darah. Perawat di nurse station menelpon hot lab untuk memastikan ketersediaan obat dan melakukan pengamperhan obat. Setelah obat tersedia di hot lab, radio farmasi menelpon perawat di ruang injeksi, kemudian radio farmasi menaruh obat pada pass box. Selanjutnya, perawat memanggil pasien ke ruang injeksi. Perawat melakukan identifikasi pasien dan pasien dipersiapkan untuk injeksi obat. Selanjutnya, perawat ruang injeksi mengambil obat di pass box dan memberikan injeksi ke pasien. Setelah melakukan injeksi, perawat mengalungkan kartu pasca injeksi dan mengarahkan pasien ke ruang pasca injeksi. Perawat ruang injeksi menghubungi radiografer untuk memberi tahu bahwa pasien sudah selesai injeksi. Perawat menyerahkan form permintaan pemeriksaan kedoktenan nuklir kepada radiografer. Radiografer memasukkan data pasien dan mempersiapkan protokol akuisisi. Radiografer menunggu pasien di depan ruang spek city dan memberikan edukasi kepada pasien selama di ruang spek city dan positioning pasien. Dokter spesialis melakukan rekonstruksi gambar dan ekspertise hasil pemeriksaan diagnostik di ruang operator. Setelah pasien selesai dilakukan skimming di ruang spek city, pasien diminta menunggu di ruang tunggu. Radiografer membawa hasil pemeriksaan diagnostik ke ruang administrasi lantai 3. Selanjutnya, pasien diarahkan untuk mengambil hasil pemeriksaan di ruang administrasi. Setelah hasil pemeriksaan diberikan kepada pasien, pasien diperbolehkan pulang. Terima kasih telah menonton!